Momen Presiden Jokowi mengajak dua bakal calon Presiden, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belusukan di Pasar Grogolan, Pekalongan, menjadi sorotan. Dalam momen tersebut diketahui Jokowi tampak mengenakan baju putih, demikian juga dengan Prabowo. Sementara Ganjar mengenakan kemeja batik panjang lengkap dengan peci. Sebelum belusukan ke Pasar Grogolan, Jokowi diketahui menghadiri pembukaan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023 di Sahit International Convention Center, Pekalongan, Selasa Siang. Kehadiran Jokowi ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono, Kapol Rilistio Sigit Prabowo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Terkait pertemuan dua bakal calon Presiden tersebut, Pakar Komunikasi Politik, Emru Sihombing, menilai kegiatan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengajak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berusukan di Pasar Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa, 29 Agustus 2023, tak lepas dari agenda politik. Menurut Emrus, hal itu tidak terlepas dari hal yang disetting. Sosok Prabowo dan Ganjar dinilai merupakan dua bakal capres yang memiliki visi melanjutkan pembangunan Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Emrus mengatakan dalam pertemuan toko politik pasti ada ranah yang tidak disampaikan ke publik, termasuk Jokowi yang tidak menutup kemungkinan, berdialog terkait hal privat bersama Prabowo dan Ganjar. Daging ayam juga, telur juga, tak kira-kira baik. Berhas saja yang sedikit naik.